Hadis Menjaga Kebersihan Assalamualaikum teman-teman Alhamdulillah senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi Semoga teman-teman sehat selalu ya Dan senantiasa berada dalam hidungan Allah SWT Amin Oh iya teman-teman Di masa pandemi seperti sekarang ini Tentunya kita harus menjaga kesehatan ya teman-teman Dengan cara menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan kita Teman-teman pasti sudah tahu ya Cara menjaga kebersihan diri sesuai contoh Rasulullah SAW Ayo apa? Iya betul caranya mudah sekali Seperti mandi sehari dua kali Gosok gigi Potong kuku Cuci tangan sampai bersih Baik sebelum atau sesudah melakukan aktivitas apapun Memakai pakaian yang bersih Dan berudu Berudu adalah contoh mensucikan diri Selain menjaga kebersihan diri kita sendiri Kita juga dipintahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah kita Agar tetap bersih dan sehat Banyak loh teman-teman yang dapat kita lakukan Untuk menjaga rumah kita agar tetap bersih dan sehat Di antaranya adalah Membantu ibu dengan pekerjaan yang mudah kita lakukan Seperti Menyapu atau mengepel lantai Mengelap kaca Membersihkan tempat tidur Dan membuang sampah pada tempatnya Eh 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 Lihat teman-teman Itu ada orang yang sedang membuang sampah sembarangan Ih boleh tidak ya teman-teman Oh 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 Tentu saja tidak boleh ya teman-teman Karena selain dapat menyebabkan banjir Juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit Ih serem Jangan ditiru ya teman-teman Lebih baik kita tiru yang baik-baik saja Seperti yang ada di video ini tuh Lihat Wah mereka hebat ya Mereka membuang sampah pada tempatnya Yuk teman-teman Kita jaga lingkungan kita Agar tetap bersih, indah dan sehat Dengan begitu Maka kita insya Allah Akan menjadi orang-orang Yang disukai oleh Allah Karena Allah Menyukai orang-orang Yang mensucikan diri Seperti firman Allah Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 222 Dan kita insya Allah Akan termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadis berikut ini At-tohuru syaturul iman Sekali lagi ya At-tohuru syaturul iman Artinya Kebersihan adalah sebagian dari iman Hadis riwayat muslim Nah teman-teman Dihafalkan ya hadisnya Bersama ayah bunda di rumah Tetap semangat menghafal teman-teman Semoga teman-teman Mendapat pahala dari Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sampai jumpa lagi teman-teman Di hadis-hadis berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton